Halo, selamat datang kembali di channel saya Bahkan sebelum Masehi atau kalender Anodomini seperti sekarang Manusia sudah mengartikan atau memberikan makna pada sebuah bimbi Sejak zaman Mesopotamia, Babylon, Persia, Mesir, Yunani, bahkan kebudayaan India Semuanya sudah memiliki sebuah interpretasi sendiri tentang apa yang disebut dengan mimpi atau dreams Lantas bagaimana jika hubungan antara dreams ini dengan LOA Apakah dreams ini punya sebuah message tertentu, pesan tertentu untuk manusia Jika kita coba melihat sedikit dari kacamata science Umumnya dreams ini terjadi dalam kondisi otak saat dia dalam posisi alpha Posisi yang tenang Ketika ada beta, alpha, sama theta Alpha, beta, theta Dalam kondisi alpha ini frekuensi otak manusia mulai sedikit Lebih rendah Dan itu memicu yang namanya REM Atau Rapid Eyes Movement Nah, Rapid Eyes Movement ini Ketika seseorang bermimpi dalam kondisi Rapid Eyes Movement ini atau REM ini Seringkali mimpi itu menjadi sebuah mimpi yang teringat Jadi mimpi itu tiba-tiba ketika bangun Saya tadi kok mimpi dia? Padahal seringkali banyak sekali terjadi mimpi dan Anda tidak ingat Apa yang Anda mimpikan ketika Anda diturut tadi Tapi ketika mimpi itu terjadi dalam posisi REM Orang seringkali akan langsung teringat dengan mimpi itu Oh, saya mimpi ini Aduh, apa artinya ketika saya memimpikan hal ini? Jadi, memang Jika dalam sudut pandang sains Bahkan ada seorang pendiri ilmu psikologi juga ya Sigmund Freud Itu mengatakan bahwa mimpi itu Tidak lebih dari sekedar Sebuah hasrat yang terpendam dari seseorang Atau bahkan ada hubungannya dengan Tekanan-tekanan yang sering terjadi ketika dia masih kecil Dan tertanam dalam alam bawah sadar dia Itu seringkali muncul dalam sebuah mimpi Itu dalam sudut pandang Sigmund Freud ya Seorang pendiri ilmu psikologi juga Jadi, ketika kita membahas tentang mimpi secara sains Itu hanya dianggap sebagai sebuah hal yang seperti itu saja Tapi jika kita melihat dari kacamata sebuah kebudayaan Dreams is not just a dream Dreams tidak hanya sekedar sebuah mimpi Tapi dreams memiliki sebuah makna Dreams memiliki sebuah arti Ada orang, karena saya orang Jawa gitu ya Jadi, kalau saya dulu sering diberitahu ketika saya misal mimpi bertemu ular Itu artinya pertanda baik malah Bukan pertanda buruk, aneh ya Kalau mimpi kehilangan sepatu Itu justru pertanda yang sangat buruk Jadi setiap hal Entah itu tergantung kalian pendekatannya mau pakai pendekatan apa Mimpi itu bisa menjadi sebuah interpretasi yang sangat luas Karena sampai detik ini pun Sampai anda nonton video ini Masih belum ada sebuah kepastian tentang apa itu sebetulnya mimpi Dan apakah mimpi itu punya implikasi terhadap sebuah pandangan di masa depan Atau hubungan psikologi dia Itu masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah juga Jadi semua masih berupa teori Tapi dari kacamata sains sudah saya sampaikan seperti tadi Dan dari kacamata kebudayaan juga sudah saya sampaikan seperti tadi juga Lantas apa hubungannya dengan LOA? Ingat, dasar dari LOA adalah anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi anda Jadi, sekali lagi saya garis bawah ini Apapun itu, jika menurut anda hal itu adalah hal yang baik atau positif Membuat emosi anda naik, membuat anda berkairah, membuat anda merasa antusias dalam sesuatu hal Do it! Lakukan aja Karena itulah dasar dari hidup Jika anda tidak menikmati apa yang anda lakukan For what you are living for Buat apa anda hidup, Coba? Jadi, selalu memaknai segala hal Jika anda misalkan memimpikan suatu hal yang buruk Dapat nightmare gitu ya Dapat mimpi buruk Anda coba memaknai Oh iya Berarti saya mau dapat rejeki besar Atau anda memaknai apa? Terserah anda gitu Jadi, berikan segala hal yang positif pada hal apapun itu di hidup anda Maka anda akan menarik hal yang positif juga pada anda Oke? Akhir kata, saya tidak akan penelah dan capek untuk menyampaikan bahwa anda punya segala potensi dan kompetensi Untuk mencapai apapun itu di hidup anda Jadi, hanya percaya di diri sendiri Terima kasih, Prabuji Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih